Akhirnya Salsabila klarifikasi soal dugaan video berpelukan dengan Rizky Nazar ketika di Bali. Dan inilah tanggapan dari Sifahaju perihal isu perselingkuhan tersebut. Ya baru-baru ini netizen dibuat kaget dengan seorang Rizky Nazar. Bagaimana tidak Rizky Nazar dan Sifahaju yang terlihat hubungannya selalu baik-baik saja, kini malah sebaliknya. Yang dimana ada sebuah video yang beredar yang konon katanya Rizky Nazar dan Salsabila berpelukan ketika di Bali. Bukan hanya itu, diduga gara-gara perselingkuhan ini terlihat Sifahaju menghapus satu persatu postingan yang bersama Rizky Nazar di Instagram pribadinya. Waduh-waduh. Karena berita viralnya ini di sosial media, sosok Salsabila langsung membuka suara membanta gosip tersebut. Pada intinya, Salsabila berkata bahwa hubungannya dengan Rizky Nazar hanya sebatas rekan teman syuting semata. Salsabila juga mengatakan bahwa ia sudah ngobrol bersama Sifahaju dan Rizky Nazar yang mungkin membahas video berpelukan tersebut. Dari pertemuan ini, akhirnya Salsabila berkata bahwa permasalahan ini sudah clear semua. Ya, kemungkinan video yang beredar tersebut ternyata hoak semata. Akan tetapi di lain sisi, Sifahaju juga terlihat membuat sebuah video sedih yang diduga mengarah ke isu perselingkuhan ini. Yang dimana Sifah mengatakan bahwa tidak apa-apa tidak diberi jodoh di dunia ini. Namun mungkin jodohnya ada di akhirat. Ya, pending orang itu beda-beda. Ada yang dikasih jodohnya, mungkin tidak dikasih jalan buat di dunia, mungkin di akhirat nanti baru dikasih jodohnya. Ada juga yang mungkin emang jalan hidupnya di dunia ya buat berbaktis sama orang tuanya, atau buat pokok sama dirinya dia sendiri. Menurut aku, nikahan itu bukan tujuan hidup. Meskipun Salsabila mengatakan isu perselingkuhan tersebut tidak benar, namun ada sebuah video yang diduga terlihat Salsabila menyukai Rizky Nazar sejak 2016. Yang dimana ia keceplosan mengatakan bahwa Rizky Nazar orang yang sangat tampan. Apa yang lagi rame? Tau kan lu pada? Si Fahaju diselingkuhin. Cok, seorang si Fahaju diselingkuhin. Ya Allah, Rizky lu nyari yang gimana lagi sih? Nggak habis pikir gue, Rizky. Aduh, mana katanya si selingkuhannya si itu lagi? Udah pacar yang kemarin hasil dari ngerebut dari orang, terus sekarang lu mau ngerebut lagi dari orang. Demen banget tuh ngerebut pacar orang. Hobi apa bagaimana? Rizky, lu kemarin masuk penjokur, masih ditungguin sama si Fahaju tau nggak lu? Sekarang pake betingkah, padahal waktu lu di penjokur Sipah bisa cari yang lain tau nggak? Buat ceweknya, kalo misalkan emang lu yang ngerebut Rizky dari Sipah, lu nggak laku sama yang single apa gimana sih? Apa butuh pengakuan aja gitu, gara-gara Sipah lebih cakep. Bodo amat gue mau secakep apapun, cewek yang jadi selingkuhan, mata gue tetep busuk. Lo cantik, lo mandiri, lo independen, lo nggak nyusahin orang ya, lo bisa nyari duit sendiri, itu semua juga nggak bakal ngejamin laki-laki bakal setia sama lo. Intinya, buat cewek-cewek, buat kalian semua di luar sana ya, kalian itu harus punya value diri kalian masing-masing. Jadi kalo pasangan kalian diambil orang atau amit-amit diambil Tuhan, kalian itu akan tetap strict ke value diri kalian. Lo tau nggak sih orang-orang yang putus mungkin karena selingkuh? Itu tuh nggak cuma sekali doang ketahuan yang mungkin berulang kali baru tuh orang capek, udah jadi rahasia umum. Jadi orang-orang tuh udah kayak ngomong, kok lo masih mau sih sama dia kan dia kayak gini-gini. Itu udah capek, jadi tekanan dari hubungannya, tekanan dari orang-orang tuh buat dia makin capek. Karena tuh sebaik-baiknya pasangan lo nutupin aib lo nih ya, tapi kalo lo nggak berubah-berubah, tuh orang lain juga pasti nyadarin pasangan lo sendiri. Makanya pernah nggak sih lo kayak ngeliat orang tuh ya baru putus tuh diselingkuhin, terus dia kayak udah have fun aja, udah kayak biasa aja. Karena emang udah ngebatin aja selama hubungannya. Makanya kalo orang-orang yang ngomong, lo kan udah tau kelakuannya kayak gitu, kenapa nggak lo tinggalin? Eh hubungan 2-3 tahun kalo misalnya udah nyaman tuh susah. Pasti jawaban orang-orang yang udah tau pasangannya selingkuh, yaudahlah biarin aja tau juga baliknya ke gue. Dan biasanya tuh jadinya ngebatin gitu loh, ada keinginannya untuk ngebales. Jadi daripada gue ngebales nih nggak baik di gue, yaudah gue lepasin aja nih orang. Karena nggak ada untungnya juga di gue. Oh. Look at!